Hai, what's up? Welcome back with me, I, Ken So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya teman-teman Chat history horror kali ini berjudul tentang Jangan ganggu pohon pisang, oh my love Salam dari Benjai So, gimana chat history horrornya? Yang kita harus sebanyak umum, kita akan semula aja ke videonya Oke, apakah chat history kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know So, kita gak sebanyak umum, kita akan semulai aja 1, 2, 3, let's go Oke, babe, katanya Ardi, kita udah pecat dari Ardi dan kayaknya si Ardi ini adalah pacarnya Apa, kata kita Kamu bisa jemput aku gak? Hah? Jemput? Udah malem ah, takut Kan kamu bilang aku gak boleh keluar malem, katanya Oke, jam 22 Hampir jam 11-an lah ya Tapi aku lagi butuh jemputan Oke, tampaknya pacarnya si Ardi lagi butuh jemputan teman-teman Emang kamu lagi dimana, kata si Kita ini ya, atau pacarnya Dia gak mau foto, kalau dia tuh lagi di tempat yang sepi gitu ya, gelap banget teman-teman Jalan itu, itu jalan sepi yang mau keblok akan, kata si pacarnya Iya, babe, kata Ardi, oke Kenapa kamu lewat jalan itu? Itu kan jalan sepi yang orang-orang pun gak ada yang lewat jalan itu kalau udah lewat magrib, katanya Oh, jadi jalan ini tuh emang terkenal jalan yang sepi, katanya Oke Jadi kenapa Ardi malah memutuskan untuk lewat jalan itu, teman-teman Ya, mau gimana lagi, katanya Motor aku mogok Jadi kepaksa aku harus jalan kaki, kata Ardi Oh my love Dan kalau lewat jalan yang rame, itu jauh banget, kata Ardi Oh, jadi motornya mogok Dan dia kepaksa harus jalan kaki Dan mogok-mogok harus lewat jalan itu, karena itu jalan yang deket, katanya Gak mungkin aku jalan kaki lewat jalan yang muter, kata Ardi Motor kamu mogok, kata si pacarnya Bukannya kamu itu lagi main sama teman kamu ya Kenapa gak minta antar aja ke teman-teman kamu, kata si pacarnya, teman-teman Oke Gak ada yang mau, kata Ardi Oh my love Temen kok gak mau nganter ya Masa temen gak mau bantu temen ya Oh my love Lah, temen kok gitu, kata si pacarnya Motor kamu dimana? Nitip di temen, katanya Udah deh, gak apa-apa, kata Ardi Aku mau nerusin perjalanan aku aja, oke Aku bakal lewat jalan ini Jadi si Ardi memutuskan untuk jalan Melewati tempat yang katanya Keritu ya, tuh sepi itu Kamu serius, kata si pacarnya Iya, serius, kata Ardi Aku cowok, masa gak berani Mantap Kamu temenin aku cetan aja ya Takut ada apa-apa, kata si Ardi ya teman-teman Oke Jadi si pacarnya kan gak bisa keluar ya Karena dia takut Dan si Ardi ini kayak nyuruh Yaudah temenin aja lewat cetan gitu So, simple Iya, babe, katanya Hati-hati ya Iya, babe, kata Ardi, oke Suasananya emang beda sih Kata si Ardi ya teman-teman Ya makanya jalan itu jarang dilewatin Orang-orang, kata si pacarnya Emang terkenal Angker kan, kata si pacarnya teman-teman Oke Jadi emang terkenal angker ya Udahlah jangan bilang-bilang gitu Kata si Ardi Aku malah jadi takut, katanya Maaf, kata pacarnya, oke Aduh, pengen kencing Bentar ya Hmm Di perjalanan yang tiba-tiba pengen kencing Ardi ya Kencing? Babe, jangan kencing sembarangan, kata pacarnya Ardi Tahan Oke Kencingnya di rumah aja, kata si pacarnya ya teman-teman Oke Jadi Ngedenger si Ardi pengen kencing Pacarnya itu langsung panik ya Jangan sampai kencing tempat itu mungkin ya Tunggu di rumah aja Aku udah kencing, kata si Ardi Gak tahan katanya Kencing di mana, kata pacarnya Oke Di pinggir jalan, di pohon pisang Diep Kencing di pohon pisang, teman-teman Babe, kamu gila ya Kamu kenapa, kata Ardi Kenapa Kencing di pohon Pisang, kata si pacarnya Oh my love Ya mau itu pohon pisang atau apa Kalau tempat itu Angker ya Ya kita gak boleh kayak gitu, teman-teman Karena pohon-pohon itu Emang tempatnya bagi malu-kalu sih biasanya Jadi kita gak boleh kencing sembarangan di pohon Apalagi pohonnya itu ada di tempat yang Terkenal angker gitu kan Emang kenapa, kata Ardi Ih kamu itu bodo banget sih Mampus dikatain bodo sama pacarnya Oh my love Oh, aku baru ingat, kata Ardi Pohon pisang kan tempat tinggal pocong ya Ya itu tahu, katanya Oh my love Bodoh ah, kata Ardi Oke Udah mau keluar jalan ini katanya Oh Ardi udah mau Apa, keluar dari jalan angker itu Katanya Uff, akhirnya aku bisa lewatin jalan sepi ini Oh Udah berhasil lewatin dong Kamu udah lewatin jalan itu Yaudah deh, syukurlah Aku mau tidur ya Hati-hati Oke Babe, kata Ardi Hmm Oh, dia ngeringan foto lagi Sama seperti yang pertama fotonya Aku kok kembali ke jalan ini ya Eh, kok bisa, kata pacarnya Kembali lagi ke jalan Awal ya Pertama dia masuk Padahal dia tadi bilang udah keluar dari tempat ini Atau dari jalan sepi ini Aku yakin Tadi aku udah lewatin jalan ini katanya Udah, kamu putar balik aja katanya Nginep aja di rumah temen Kamu, kata si Eh, pacarnya temen-temen Jadi pacarnya itu udah Yang harusnya Ardi udah ngalamin hal aneh Jadi disaranin untuk Yaudah jangan lewat situ lagi gitu kan Pulang aja Ke rumah temennya Yang nginep di sana Yaudah deh Iya Aneh banget kata Ardi Oke Ardi mau putar balik aja Gak jadi lewat jalan itu ya Padahal dia udah lewatin Padahal aku udah yakin Tadi itu aku udah lewatin jalan ini Kata Ardi Aku udah bilang jalan itu tuh Jalan angker Kata pacarnya Ardi juga kepaksa Please ya Dia juga pasti gak mau lewat jalan itu Tapi karena dia jalan kaki Dia gak mungkin muter Jalan muter Jadi dia terpaksa Terus lewat jalan Sepi itu temen-temen Gak bisa disalahin juga Babe katanya Oh dia ngilimin lagi Foto yang sama ketiga kalinya Temen-temen Balik lagi katanya Oh my love Balik lagi Padahal aku udah putar balik Kata Ardi Tapi balik lagi Balik lagi kesini katanya Oh my love Babe Kayaknya kamu terjebak Di dunia lain katanya Oh my love Di dunia lain Gimana kata Ardi Itu keliatannya kayak Dunia kita Tapi sebenernya Kamu ada di dunia lain Kata si Pacarnya temen-temen Oh Apa sih Aku gak paham kata Ardi Jadi kayak Keselong gitu Atau gimana ya I don't know Coba Fotoin Pohon pisang Yang barusan kamu kencingin Katanya Oke Jadi pacarnya nyuruh si Ardi Untuk Fotoin Atau melihat kembali Pohon pisang Yang dikencingin Sama si Ardi Emang ada apa Kata Ardi Cepet katanya Oke OMG Babe Babe Oh my love Banyak banget Temen-temen Pocong Tuh kan bener Kata si Pacarnya ya Semua ini Semua ini Gara-gara kamu Kencingin Gara-gara kamu Kencing di pohon pisang Katanya Jadi penunggu Pohon pisang Marah Dan membuat kamu Terjebak di jalan sepi Itu Oh my love Please ya Pocongnya banyak Banget Babe Pocongnya banyak Banget Kata Ardi Kamu baca-baca Doa yang kamu hafal Katanya Percuma Kamu bakal terjebak Disitu Di tempat Itu Kata si pacarnya Temen-temen Babe Aku harus gimana Kata Ardi Minta maaf Ke pocong itu Katanya Oke disuruh Minta maaf Karena dia udah gak sopan Ke Tempat tinggal Orang gitu kan Bukan orang sih Pocong gitu kan Karena udah ganggu Tempat tinggalnya Yaitu pohon pisang Katanya Oh my love Gak Gak mau Oke Ardi Kenapa gak mau Itu muka pocong Apa Lihat muka pocong aja Aku takut Gimana aku harus Minta maaf Katanya Oke Babe Oke Jadi Si Ardi ini Takut Dia ngeliat mukanya Takut Apalagi harus Minta maaf Gitu kan Berhadapan muka Sama pocong Gitu Oh my love Please Kenapa Kata si pacarnya Temen-temen Ternyata Di pinggir jalan ini Semuanya Ada pocong Dari tadi Aku Diliatin Sama ratusan Pocong Bantu aku Beb Oke Jadi Mungkin aja Ardi ini Apa ya Terjebak disitu Gara-gara Pocong ya Itu semua Karena kebodohan Kamu Aku udah bilang Tahan aja Sebentar Jangan kencing Disitu Katanya Maaf Beb Kata si Ardi Ada orang Kata Ardi Ada orang Beb Oh my love Ada orang Temen-temen Di saat Ardi sedang ketakutan Tiba-tiba Ada orang Apakah orang itu Akan membantu Ardi Atau tidak I don't know Ada orang Syukur deh Siapa Katanya Beb Oke Dia nuntun aku Buat keluar Dari sini Oh my love Jadi orang itu Ngebantu si Ardi Supaya keluar Dari dunia itu Beneran Katanya Aku penasaran Siapa Aku gak tau Aku gak kenal Beb Aku udah keluar Kata si Ardi Temen-temen Syukurlah Beb Udah cepet pulang Katanya Oh Ardi Udah keluar Karena dibantu Orang tadi Yang tiba-tiba Dateng Temen-temen Ih serem Kata Ardi Kenapa Kata si Pacarnya Orang yang Nuntun aku Keluar Barusan Tiba-tiba Terbang Dan kembali Ke jalan Sepitu Oh my love Berarti Orang itu Bukan orang Ya kata Pacarnya Tau ah Kata Ardi Aku mau pulang Katanya Yaudah Hati-hati Oh my love Temen-temen Serem banget Ya Dan yang Nyelamatin Si Ardi Ini Ternyata Bukan manusia Karena dia Terbang Dan kembali Ke jalan Sepitu Ya Mungkin Itu adalah Jin Baik Atau penunggu Jalan Sepitu Mungkin So Pelajaran buat kita Temen-temen Kita harus sopan Jika berada Di wilayah Orang Apalagi Orang itu Adalah bukan Orang Alias Makhluk Halus Intinya Kalian jangan Kencing Sembarangan Apalagi di pohon-pohon Yang terkenal Angker Yang kayak Pohon pisang Pohon Cengkeh Pokoknya jangan Kencing di pohon-pohon Atau dimana lah Di tempat-tempat Sepi Tempat-tempat Angker Gitu kan Kencing lah Di tempatnya Gitu kan Di WC Di sungai Di sungai Boleh gak? Gak tau Kita harus bisa Menghargai Atau saling menghormati Antara Manusia dengan Makhluk Halus So Bagaimana kalian Nanti-nanti Histori horror Kali ini Apakah Cet history Kali ini Dapat Membuat kalian Merinding Atau Melihat garing Comment di bawah Ya oke Mungkin video kali Sampai 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 Sampai